selamat datang di channel youtube kami refa ofisial sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan berita yang terbaru dari channel youtube kami refa ofisial mari kita simak bersama-sama presiden jokowi undang sejumlah artis ke istana negara putri isnari dijadikan host di acara mewah presiden jokowi di istana sebagai warga indonesia asli, rasanya seperti mimpi jika bisa menginjakan kaki di dalam istana negara hanya orang-orang tertentu atau tamu undangan yang bisa masuk ke istana negara biasanya mereka bisa masuk karena undangan dari presiden dan presiden kita saat ini, jokowi dodo termasuk presiden yang suka mengundang artis masuk ke dalam istana negara dan bertemu langsung dengannya presiden jokowi akan gelar acara istimewa di istana barunya tak hanya itu, putri isnari diundang untuk jadi host di acara istimewa bapak presiden terhormat, jokowi dodo putri isnari bahagia karena dirinya jadi wanita atau artis yang pertama kalinya menginjakkan kakinya di istana barunya presiden jokowi dodo tapi dari sekian banyak artis, pekerja seni, dan pekerja di dunia industri kreatif lainnya hanya beberapa loh yang beruntung bisa masuk istana negara bahkan saking beruntungnya, 5 orang terkenal di dunia hiburan dan industri kreatif ini bisa masuk istana negara lebih dari sekali loh siapa sajakah orang-orang beruntung itu presiden jokowi dodo akhirnya menyetujui desain final bangunan istana negara di ibu kota jakarta sang desainer istana negara IKN baru Nyoman Nuwarta mengungkapkan hal itu dalam laman media sosial instagramnya edda 4 garis bawah putri 03, minggu, tanggal 12 juni tahun 2022 desain istana IKN, yang telah final disambut dengan sukacita dan telah disetujui presiden ucap putri isnari dalam statusnya tersebut putri isnari menjelaskan, pada tanggal 12 juni tahun 2022 dirinya diundang ke istana merdeka jakarta pusat untuk mempersentasikan dirinya jadi host di istana negara IKN baru tersebut kepada presiden jokowi acara itu juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara yaitu Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimul Jono dan Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti itulah berita yang pertama yu simak berita terbaru yang kedua putri isnari bersama Ayu Ting Ting dan Maudie Ayunda masuk ke dalam 100 kategori wanita tercantik di dunia versi TC Kenler TC Kenler merilis daftar 100 perempuan tercantik di dunia TC Kenler mengunggah foto-foto daftar 100 perempuan tercantik di dunia melalui akun Instagram resmi mereka at Tech Kenler dari 100 nama ada 5 artis Indonesia yang masuk daftar perempuan tercantik di dunia salah satunya ada sosok putri isnari tak salah lagi putri isnari memang memiliki kecantikan alami bahkan tanpa makeup pun dia sudah terlihat cantik buat kamu yang penasaran seperti apa potret cantik putri isnari langsung simak aja yuk berikut ini lihat saja pada postingan kali ini putri isnari mengenakan makeup yang sederhana namun hal itu tak mengurangi tingkat kecantikannya ia mengenakan listik berwarna koral sapuan bluson serta eyeliner yang tipis ia memadukan makeup tersebut dengan pakaian kemeja bergaris yang memiliki perpaduan warna hijau coklat dan putih hitam di bagian lengannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati